Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga kalian semua baik-baik saja. Kita harus tetap semangat dalam mencari nafkah dan jangan sampai kendor. Kalau kita lelah, kita bisa beristirahat sejenak sambil dengerin cerita Wiro Sableng. Yuk kita ngopi. Munculnya pendekar pemetik bunga benar-benar menggemparkan dunia persilatan. Kekejaman dan kebejatan terkutuk yang dilakukannya, benar-benar merupakan satu tantangan bagi dunia persilatan, terutama mereka dari golongan putih. Hal ini tak dapat dibiarkan lama dan berlarut-larut. Beberapa tokoh silat utama dari golongan putih kabarnya telah turun tangan membuat perhitungan dengan pendekar pemetik bunga. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat dunia persilatan tambah geger? Bagaimana tidak, karena semua tokoh silat yang berani membuat perhitungan itu, disikat mentah-mentah oleh pendekar pemetik bunga. Dengan ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pemuda terkutuk itu, menjadi biang momok mengerikan bagi dunia persilatan, apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Mereka menjadi sangat ketakutan, jika pendekar pemetik bunga mendadak muncul dan menyebar maut serta noda di kalangan penduduk yang tak berdosa. Akhirnya berita mengenai kejahatan dan kebejatan pendekar terkutuk itu, telah sampai pula ke puncak gunung Merbabu. Di satu bagian dari puncak gunung Merbabu, di dalam sebuah ruangan batu yang diterangi oleh sebuah pelita kecil, kelihatan duduk seorang laki-laki yang tubuhnya kurus sekali, hampir tinggal kulit pembalut tulang. Tubuh yang kurus ini ditutupi dengan sehelai selempang kain putih. Melihat kepada air mukanya yang penuh dengan keriputan itu, nyatalah bahwa manusia ini umurnya sudah lanjut sekali. Tapi anehnya, rambut dan janggutnya yang panjang sampai ke pinggang itu masih berwarna hitam legam dan berkilat-kilat ditimpa sinar pelita. Orang tua ini adalah Begawan Citrakarsa. Dari pintu batu tempat dia berdiri itu dapat dilihatnya keseluruhan puncak gunung Merbabu. Begawan Citrakarsa menghela nafas dalam. Betapa indahnya bumi buatan Tuhan. Tapi betapa sayangnya, bumi yang indah dan suci itu telah dikotori oleh segala macam kemaksiatan, segala macam kemesuman, kejahatan, kebejatan. Begawan Citrakarsa masuk kembali ke dalam ruangan batu. Dari dinding ruangan batu diambilnya sebilah keris lalu disisipkannya kebalik selempangan kain putih di pinggangnya. Dengan sedikit lambayan tangan, Begawan Citrakarsa memadamkan pelita dalam ruangan batu itu. Dia melangkah ke pintu kembali. Di luar pintu tersebut terdapat sebuah batu besar. Dengan hanya mempergunakan tangan kirinya, Begawan ini menggeser batu itu hingga menutupi pintu ruangan batu. Batu besar itu beratnya ratusan kati, tapi sang Begawan hanya menggesernya dengan mempergunakan tangan kiri. Sampai di mana kehebatan tenaga dalam Begawan bertubuh kurus itu, sungguh tak dapat dijajaki. Setelah matanya memandang berkeliling sejenak, kemudian tubuh itu berkelebat dengan sangat cepat meninggalkan puncak gunung merbabu tersebut. Di sebuah tikungan jalan yang letaknya agak tinggi, seorang pemuda berambut gondrong tengah duduk santai di atas cabang sebuah pohon di sekitar tikungan jalan tersebut. Entah sudah berapa lama orang tersebut duduk di atas pohon itu, sambil matanya memperhatikan jalan di bawahnya. Hingga beberapa saat kemudian, bola matanya tiba-tiba membesar dan di bibirnya menggurat seringai tajam. Jauh di bawah bukit sana, dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda putih dan dikawal oleh selusin penunggang kuda. Tak berselang lama rombongan itu pun sampailah di tikungan jalan tersebut. Pada saat itulah pemuda rambut gondrong yang duduk di cabang pohon mengeluarkan suara memerintah untuk berhenti. Seorang pengawal yang bertindak sebagai pemimpin segera menghentikan perjalanannya. Matanya yang tajam memperhatikan pemuda tersebut yang tengah duduk di sebuah cabang pohon yang kecil. Melihat pada pemuda tersebut, ia tahu jika orang itu memiliki niat yang tidak baik, dan yang pasti ia ketahui bahwa orang tersebut pastilah berilmu tinggi. Namun ia merasa tidak perlu gentar, karena pihaknya memiliki anggota lebih banyak dan semuanya memiliki ilmu silat. Pemimpin rombongan ini pun berteriak dengan garang. Sobat muda, kalau kau seorang perampok, cari saja orang lain untuk dirampok. Salah-salah riwayatmu bisa tamat sampai di sini. Dibentak seperti itu, si pemuda di atas cabang pohon hanya tertawa. Suara tawa yang mengandung tenaga dalam tersebut, bahkan terasa sampai menggetarkan tempat tersebut. Pemuda itu dengan sikap ponga berkata, lebih baik kalian semua pergi dari sini. Tapi tinggalkan kereta kuda tersebut. Abis berkata begitu si pemuda laksana seekor alap-alap melompat turun. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat cepat. Dan terdengarlah jeritan yang menggidikkan. Tiga penunggang kuda terpelanting dari punggung kuda masing-masing dengan kepala hancur dimakan tendangan kaki kanan pemuda tadi. Yang sembilan orang lainnya, tambah satu dengan pengemudi kereta dengan serentak segera mencabut golok masing-masing. Tanpa menunggu lebih lama, sembilan orang tersebut segera menyerbu. Sebentar saja hujan golok menyelubungi si pemuda. Pemuda itu berdiri di tengah-tengah siuran golok dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa. Hanya dengan membuat sedikit gerakan saja, si pemuda dengan mudah menghindarkan semua serangan tersebut. Tiba-tiba pemuda itu membentak nyaring. Tubuhnya merunduk di antara bacokan dan tebasan golok. Pekik lolong terdengar susul menyusul. Empat pengeroyoknya berpelantingan dan bergeletakan tanpa nyawa di tengah jalan. Sementara yang lima lainnya menjadi terkejut luar binasa. Pemimpin rombongan berteriak kepada kusir kuda agar segera membawa kereta itu pergi. Sementara ia dan yang lainnya akan menahan bangsat tersebut. Kusir kereta tak menunggu lama segera sentakkan tali kekang. Dan dua ekor kuda segera melonjak dan melompat. Sementara itu lima golok menyerbu pemuda rambut gondrong dengan ganasnya. Tapi yang diserbu sambil tertawa membuat lompatan setinggi tiga tombak. Dua orang pengeroyoknya jungkir balik dimakan tendangan. Bersamaan dengan itu tangan kanannya dihantamkan ke arah dua ekor kuda penarik kereta, yang segera hendak lari meninggalkan tempat itu. Gelombang angin yang sangat dahsyat menghantam hancur delapan kaki binatang itu, sehingga kuda dan kereta angsrok ke jalanan. Rinkik kuda terdengar tiada hentinya, sedang dari dalam kereta melengking jeritan suara perempuan. Pemimpin rombongan dengan sangat penasaran cabut lagi sebatang golok dari pinggangnya. Dengan sepasang golok, bersama dua orang kawannya dia menyerbu kembali. Pemuda rambut gondrong dengan kebutkan tepi jubah hitamnya, maka serangkum angin pengap menyerang ke arah tenggorokan ketiga lawannya. Manusia-manusia itu mengeluarkan suara seperti tercekik, sewaktu tubuh mereka mental dilanda angin dahsyat. Dari mulut masing-masing menyembur darah segar. Pada saat itu pula nyawa ketiganya lepas bersamaan dengan rubuhnya tubuh mereka ke tanah. Pemuda berambut gondrong yang mengenakan jubah hitam berbunga-bunga kuning tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba dirasakannya sambaran angin di belakangnya. Seketika ia membalikkan tubuhnya dengan cepat, ternyata sebatang golok laksana anak panah melesat deras ke arah batok kepalanya. Kurang ajar, teriak pemuda berjubah hitam. Dia gerakkan tangan kanannya, lihai sekali golok maut itu berhasil ditangkapnya lalu dilemparkannya ke arah kereta. Laki-laki yang menjadi kusir kereta yang tadi melemparkan golok itu, dengan serta-merta melompat dari kereta yang sudah angsrok itu, dan bergulingan di tanah. Golok menancap di bangku kayu pada bagian depan kereta. Kusir kereta yang menyadari bahwa dirinya kini tinggal sendirian, melihat serangannya tidak mengenai sasaran jadi lumer nyalinya. Tanpa banyak cerita kusir ini segera ambil langkah seribu seraya berteriak. Dan ayuh galuh warsi, lekas lari selamatkan dirimu. Pemuda berjubah hitam sambil keluarkan dengusan. Kalau mau lari, larilah sendiri ke neraka. Sekali pemuda ini lambaikan tangan kanannya, kusir kereta itu mental menghantam pohon di landa angin dahsyat yang keluar dari telapak tangan si pemuda. Di saat itu pintu kereta sebelah kanan terbuka lebar-lebar dan seorang gadis bertubuh ramping, berkulit hitam manis yang memiliki wajah mempesona keluar dengan paras pucat. Lututnya gemetar. Bulu kuduknya merinding melihat sosok-sosok mayat pengawalnya yang bertebaran di mana-mana, mati dalam keadaan mengerikan. Gadis itu mundur beberapa langkah, sewaktu pemuda berjubah hitam melangkah mendekatinya. Dengan gemetar dan ketakutan ia pun memberanikan diri untuk bertanya mengenai siapakah adanya pemuda tersebut. Dan mengapa ia membunuh semua pengawalnya. Si pemuda menjawab sambil terus mendekat dan mengaku jika ia bergelar pendekar pemetik bunga. Para segalu warsi laksana kain kafan, putih seperti tiada berdarah. Sebaliknya pemuda yang mengaku bergelar pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak. Dan mengapa aku membunuh semua pengawal itu adalah karena mereka dan semua. Disuruh angkat kaki dari sini agar selamat malah minta mampus. Ayahku Bupati Kaliurang pasti akan menghukum pancung kepalamu atas semua kejahatan ini. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Sudahlah, di tempat penuh bangkai berserakan ini kita tak usah banyak bicara. Kau ikut aku galuh warsi. Kita pergi ke bukit sebelah sana. Galuh warsi menolak keras dan mencoba melakukan perlawanan. Namun apalah gunanya segala perlawanan tersebut. Si pemuda hanya dengan sedikit gerakan saja sudah merangkul dan melarikan gadis tersebut ke puncak sebuah bukit di sebelah timur. Tak berapa lama kemudian, maka pondok kayu itu sudah kelihatan dari jauh. Nafsu yang membara dan menegangkan sekujur tubuh pendekar pemetik bunga, membuat manusia terkutuk itu tambah percepat larinya agar lekas-lekas sampai ke pondok itu, dan agar lekas pula melampiaskan nafsu bejat terkutuknya. Tapi betapa terkejutnya pendekar pemetik bunga, sewaktu makin dekat ke pondok itu sepasang telinganya menangkap suara nyanyian. Yang lebih mengejutkan ialah karena suara nyanyian itu keluarnya dari dalam pondok kayu di hadapannya itu. Dua tahun dilepas pergi, dua tahun turun gunung, dua tahun berbuat keji, dua tahun tak tahu untung. Lima tahun belajar percuma, lima tahun dididik tiada guna, kehancuran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, semua karena buta hati dan buta mata, semua karena buta rasa. Percuma bagusnya gunung, percuma tingginya gunung, kalau meletus bencana di mana-mana. Anak manusia lupa daratan, anak manusia membuat kebejatan, apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggi awan? Pendekar pemetik bunga hentikan larinya. Galuh warsi yang masih memukuli punggungnya, dan masih berteriak-teriak meskipun suaranya parau segera ditotoknya. Dipasangnya telinganya sedang kedua matanya memandang tajam ke arah pintu pondok yang terbuka. Tak satu sosok manusia pun yang dapat dilihatnya dari tempat dia berdiri. Namun suara nyanyian tadi kembali terdengar. Ada sesuatu yang aneh hinggap di hati pendekar pemetik bunga. Rasa aneh ini membuat hatinya menciut dan dadanya berdebar. Ia pun melangkah perlahan penuh ke hati-hatian. Lima tombak dari hadapan pondok, untuk kedua kalinya pendekar pemetik bunga hentikan langkah. Bayangan seseorang dapat dilihatnya melangkah ke pintu. Maka terbenturlah pandangannya pada tubuh seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering berselempang kain putih. Janggut dan rambutnya yang hitam menjelah panjang sampai ke pinggang. Guru, seru pendekar pemetik bunga. Tubuh galuh warsi segera diturunkannya dari pundak, didudukkannya di bawah sebatang pohon, lalu dia sendiri berlari dan berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu pondok. Si orang tua yang bukan lain dari begawan citrakar seadanya, menyapu paras muridnya dengan pandangan mata sedingin salju setajam pisau. Betulkah kau ini si Wirapati? Masih berlutut? Pendekar pemetik bunga angkat kepalanya. Betul guru. Masakan guru lupa sama murid sendiri. Diam-diam pendekar pemetik bunga atau Wirapati merasa bergidik juga melihat cara gurunya memandang. Mataku masih belum kabur, telingaku masih belum tuli. Otakku masih belum tumpul. Wirapati yang pernah ku gembleng lima tahun di puncak gunung Merbabu, sudah tidak ada di atas bumi ini. Guru, seru si murid sekali lagi. Begawan citrakarsa tetap tak ambil perduli, terhadap seruan seorang pemuda terkutuk yang di delapan penjuru angin dikenal sebagai pendekar pemetik bunga. Berubahlah paras pendekar pemetik bunga alias Wirapati. Dia membatin, rupanya apa yang telah dilakukannya sejak turun gunung dua tahun yang silam, sudah diketahui oleh gurunya. Dia berpikir-pikir mencari akal, apakah yang bakal dikatakannya pada begawan itu. Selama ini aku dikenal sebagai tokoh silat golongan putih, yang mengutamakan ilmu untuk kebaikan dan welas asih. Dunia persilatan menyegani dan menghormatiku. Tapi kini dari delapan penjuru angin umpat dan kutuk serapah dilontarkan kepadaku. Keningku dicoreng oleh rasa malu yang tiada terkira. Semua itu adalah akibat perbuatan bejat dan terkutukmu Wirapati. Guru, kata pendekar pemetik bunga dengan cepat. Akal busuk sudah didapatnya saat itu. Rupanya guru telah tertiup oleh segala fitnah yang dilontarkan manusia-manusia biang racun. Lima tahun murid dididik dan digembleng oleh guru. Masakan sesudahnya turun gunung murid mau membuat kekotoran yang mencemarkan nama guru itu. Semua fitnah belaka guru. Percayalah. Justru murid malang melintang di dunia persilatan untuk membasmi kaum penjahat dan golongan hitam. Begawan Citrakarsa tertawa-tawar. Kaukah yang divitnah atau engkau yang memfitnah Wirapati? Gadis yang kau sandarkan di pohon itu cukup menjadi bukti. Kalau kau mau menipu aku, tunggulah sampai mataku buta. Pendekar pemetik bunga tidak kehabisan akal. Dia segera buka mulut pula. Guru salah duga, gadis itu adalah anak bupati sentot sastra dari Kaliurang, yang barusan murid tolong dan lepaskan dari tangan pengculik dan perampok. Lagi-lagi begawan Citrakarsa tertawa-tawar. Lidah tidak bertulang memang bisa diputar balik, katanya. Tapi mataku tidak bisa diputar balik Wirapati. Aku saksikan sendiri apa yang terjadi di tikungan jalan tadi. Masihkah kau mau berdusta di dalam kebejatanmu? Kini Wirapati alias pendekar pemetik bunga tak bisa berkata apa-apa lagi. Mulutnya terkatuk rapat-rapat, tak perlu kau berlutut di hadapanku Wirapati. Sejak arang cemar kau korengkan ke mukaku, sejak itu pula aku tak mengakuimu lagi sebagai murid. Rahang pendekar pemetik bunga menonjol bergemeletak. Kejahatanmu laksana laut tidak bertepi. Dosamu sudah tak sanggup ditakar lagi. Sekarang berdirilah, dan katakan cepat, cara mati bagaimana yang kau inginkan. Kaget pendekar pemetik bunga bukan alang kepalang. Dipandangnya paras begawan citra karsa, mimik dan sorotan mata si orang tua, jelas menyatakan bahwa apa yang diucapkannya itu bukan main-main. Guru, aku bukan gurumu, bentak begawan citra karsa. Perlahan-lahan pendekar pemetik bunga berdiri. Guru, kau betul-betul hendak membunuhku, atau cuma main-main saja, tanya pemuda itu. Bicara soal kematian bukan bicara main-main budak terkutuk, hardik begawan citra karsa. Besiaplah untuk mampus sekarang juga. Begawan itu angkat tangan kanannya, kemudian laksana kilat dipukulkan ke muka. Asap putih mengepul dahsyat melanda ke arah pendekar pemetik bunga. Melihat gurunya mengeluarkan ilmu dahsyat yang tak pernah dikenalnya, atau diajarkan kepadanya sebelumnya, yakinlah pendekar pemetik bunga, bahwa si orang tua betul-betul bertekad hendak menghabisi nyawanya. Tak ayal, sebelum tubuhnya diserempet asap putih yang mengandung hawa sangat panas itu, si pemuda segera melompat ke samping sampai dua tombak. Bagus, kau masih bisa mengelak, tapi nyawamu tetap harus minggat ke neraka murid laknat, gertak begawan citra karsa. Tubuhnya berkelebat, kini kedua tangannya yang kurus memukul bersama-sama. Sinar putih berbuntal-buntal menyambar pendekar pemetik bunga. Serangan ganas ini membuat pendekar pemetik bunga melompat sampai tiga tombak ke atas dan berseru nyaring. Orang tua, aku masih menaruh hormat pada kau. Hentikan seranganmu. Hormat nenek moyangmu, maki begawan citra karsa beringas. Kedua tangannya kembali melesatkan buntalan sinar putih. Pendekar pemetik bunga cepat-cepat menukik menyelamatkan diri. Wirapati atau pendekar pemetik bunga jadi beringas pula kini. Begawan, jika kau tak hentikan serangan, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau. Harap jangan menyesal. Begawan citra karsa tidak perdulikan ucapan bekas muridnya. Tubuhnya berkelebat cepat. Angin bersiuran, debu beterbangan, dan atap rumbia pondok di atas bukit itu terbang bertaburan akibat keras dahsyatnya angin serangan sang begawan. Pendekar pemetik bunga penasarannya bukan main. Kutuk serapah tiada henti-hentinya dikeluarkan dalam hati. Kalau saja dia tidak memiliki tenaga dalam dan ilmu mengentengi tubuh yang tinggi sempurna, pastilah dalam dua jurus saja dirinya sudah konyol, mati kena digebuk salah satu lengan sang begawan atau tersambar asap putih yang panas beracun itu. Dalam tempo yang singkat, murid dan guru itu sudah bertempur delapan jurus. Keduanya kelihatan sama-sama gesit dan sama-sama lihai. Namun memasuki jurus ke-dua belas, walau bagaimanapun pendekar pemetik bunga tiada sanggup lagi bertahan. Sekali tubuhnya kena dilanda jotosan begawan citra karsa, tubuhnya mencelat mental menabrak dinding kajang dan melingkar di lantai tanah dalam pondok. Begawan citra karsa tidak menunggu sampai di situ saja. Mulutnya berkomat kamit, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Tangan itu berwarna merah kini. Dan sewaktu tangan itu dipukulkan ke muka, lidah api yang dahsyat menyambar laksana topan prahara. Dalam sekejapan mata saja pondok itu tenggelam dalam kobaran api. Tamatlah riwayatmu murid terkutuk. Begitu begawan citra karsa membatin. Tapi si orang tua menjadi kaget bukan main, sewaktu matanya melihat sosok tubuh bekas muridnya itu berdiri tak jauh dari pondok yang tengah terbakar. Muka pendekar pemetik bunga kelihatan agak pucat, tanda jotosan begawan citra karsa tadi telah menyebabkan luka yang cukup parah di bagian dalam tubuhnya. Begawan citra karsa sendiri diam-diam merasa heran melihat pemuda itu masih sanggup berdiri, meski dengan muka pucat pasi. Jotosan yang dilancarkan tadi, mempergunakan hampir setengah bagian tenaga dalamnya, namun pemuda itu tidak menemui ajalnya. Apakah selama turun gunung malang melintang berbuat kejahatan, bekas muridnya itu juga telah memperdalam ilmu silat dan ilmu kesaktiannya. Begawan citra karsa tidak mau menunggu lebih lama. Makin lekas dia berhasil membunuh muridnya itu, berarti makin cepat dia mencuci tangan dan membersihkan diri, dari rasa malu yang melekat selama ini. Karenanya sang begawan segera melompat kembali, menyerbu laksana seekor singa jalang yang kelaparan. Dari jarak beberapa meter sebelum tubuhnya sampai ke hadapan si pemuda, begawan citra karsa sudah lancarkan dua pukulan dan dua tendangan jarak jauh yang hebat. Pendekar pemetik bunga saat itu tengah alirkan tenaga dalam kebagian dada yang terluka, dan atur jalan darah serta nafas. Melihat datangnya serangan ini, dia terpaksa menghindar sambil melepaskan pukulan tapak jagad. Begawan citra karsa tertawa mengejek, Ilmu pukulan tapak jagad itu, dialah yang menciptakan dan mewariskan kepada Wirapati, masakan kini mempandipakai untuk melawan penciptanya sendiri. Namun tawa mengejek si orang tua berubah dengan keterkejutan. Begawan citra karsa sampai mengeluarkan seruan tertahan. Angin pukulan yang ditimbulkan oleh pukulan tapak jagad itu dahsyatnya bukan main, bahkan lebih dahsyat daripada jika dia sendiri yang melepaskannya. Padahal Wirapati saat itu sedang terluka akibat jotosannya tadi. Jelaslah si pemuda benar-benar telah menuntut ilmu kesaktian pada seorang tokoh utama dunia persilatan, selama dia malang melintang dua tahun belakangan ini. Si orang tua kini tidak mau memberi ampun lagi dan tak mau memperpanjang waktu. Teriakan yang menggidikkan keluar dari tenggorokannya. Bumi laksana dilanda lindu. Telinga pendekar pemetik bunga laksana ditusuk dan kepalanya berdenyut pusing. Lengkingan yang keluar dari mulut begawan citra karsa tiada kunjung henti, sedang tubuh orang tua ini boleh dikatakan sama sekali tidak kelihatan lagi wujudnya, hanya bayangannya saja yang laksana angin bergulung-gulung menyelimuti tubuh pendekar pemetik bunga. Dan di antara angin serangan yang bergulung-gulung itu, serangan kaki tangan datang laksana hujan membadai. Inilah ilmu ciptaan begawan citra karsa, yang dinamakan seribu angin seribu badai, hebatnya memang bukan alang kepalang. Tapi sang begawan jadi komat kamit beringas sewaktu dua jurus berlalu, dan tak satu jotosan atau hantaman lengan ataupun tendangan kakinya, yang berhasil mengenai tubuh lawan. Malah tiba-tiba dirasakannya dialaksana menyerang gunung batu, yang menjungkir balikkan kembali setiap serangannya, sedang sambaran angin aneh terasa memengapkan liang hidung serta tenggorokannya. Orang tua ini terpaksa tutup jalan nafas dan melompat keluar dari kalangan pertempuran. Dilihatnya bekas muridnya itu berlutut di tanah, sedang tangannya kiri kanan tiada hentinya mengebut-ngebutkan tepi jubah hitamnya. Dari tepi jubah hitam itulah keluar angin pengap yang ganas, membuat sang begawan tidak berani kembali menyerang atau mendekat. Tiba-tiba begawan ini ingat pada ilmu asap putih pencari raga yang dimilikinya, serta diyakininya selama tujuh tahun. Cepat-cepat dia melentingkan kedua telapak tangan ke muka. Didahului oleh teriakan menggeledek, maka dua larik asap putih yang menyilaukan melesat ke muka. Setengah jalan dua larikan asap itu berpencar menjadi dua lusin, dan kedua lusinnya menyerang ke arah 24 jalan darah kematian, di tubuh pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga kebutkan tepi jubahnya sekencang-kencangnya, dan cepat bergulingan di tanah. Untung sekali dia telah berguling menjauh begitu rupa, karena angin pengap yang dilepaskannya tadi, kali ini tiada sanggup menahan serangan asap putih pencari raga yang dilepaskan begawan Citrakarsa. Dan ketika pemuda itu berdiri, lalu menoleh cepat ke tanah bekas tempat dia berada sebelumnya, mau tak mau keringat dingin memercik di kuduknya. Bagaimana tidak, di tanah itu, ia menyaksikan 24 buah lubang sedalam setengah jengkal, akibat serangan bekas gurunya tadi. Sang begawan mengeluarkan tertawa mengekeh, kematianmu sudah dekat murid terkutuk, katanya. Setan neraka mungkin sudah tak sabar menunggumu. Orang tua gendeng, jangan bermulut besar bicara ngaco. Sekali aku bilang mengadu jiwa denganmu, jangan harap kau bisa membunuhku. Abis berkata begitu, pendekar pemetik bunga cabut bunga kuning yang terbuat dari kertas dari balik ikatan rambut di kepalanya. Bunga kertas buruk itukah yang kau andalkan untuk membunuhku, ejek begawan Citrakarsa dengan memencongkan hidung. Kau boleh mengejek kunyut keriput, serapah wirapati. Sebentar lagi roh busukmu akan terbang di bawah bunga maut ini. Cuma bunga kertas mainan bocah, siapa takut, ejek begawan Citrakarsa, dan dengan serta merta diakiblatkan kedua tangannya kembali. Kali ini pendekar pemetik bunga tidak menghindar dan berdiri menunggu. Pada saat asap putih hendak memancar seperti tadi, dengan cepat pemuda itu menekan tangkai bunga kertas yang dipegangnya. Serta merta bertaburanlah gulungan sinar kuning. Bila asap putih dan sinar kuning itu bertemu di udara, maka terdengarlah suara berdentum yang amat dahsyat. Asap putih dan sinar kuning bergelung, laksana ular raksasa yang tengah berkelahi gigit-menggigit. Asap putih lambat laun lenyap dirambas dan ditelan sinar kuning, untuk kemudian terus menyerang begawan Citrakarsa. Kejut orang tua sakti ini bukan alang kepalang. Dia melompat ke samping tapi agak terlambat, karena sebagian lengan kirinya kena tersambar sinar kuning itu. Dengan serta merta lengan sang begawan menjadi kuning pekat. Pendekar pemetik bunga tertawa terbahak-bahak. Sinar kuning itu mengandung racun dahsyat. Dalam tempo satu jam nyawamu pasti konyol. Begawan Citrakarsa mengambil sebutir pil dan menelannya dengan cepat. Jangankan pil tahi kambing itu. Obat dari kayangan pun tak bakal sanggup memusnahkan racun di lenganmu itu begawan goblok. Naik darah si orang tua meluap sampai ke kepala. Racun kuning di tangan kirinya dirasakannya mulai merambas mendekati pangkal bahu. Tak ayal lagi begawan Citrakarsa pergunakan tangan kanannya memutar dan membetot lengan kirinya itu. Sungguh mengerikan sewaktu persendian bahu itu lepas dan daging berserabutan, urat-urat berbusayan menyemburkan darah. Pendekar pemetik bunga sendiri meremang bulu kuduknya melihat perbuatan sang begawan. Jangan kira meski aku cuma dengan satu tangan, kini kau bisa lepas dari kematian Wirapati keparat, kata begawan Citrakarsa. Otakmu memang sudah miring begawan, kata Wirapati pula. Tak satu kekuatan pun yang sanggup menandingi bunga kertas kuning ini. Begawan Citrakarsa tidak menjawab apa-apa, melainkan tangan kanannya menyelinap kebalik selempang kain putih di pinggangnya. Sebilah keris bereluk 12 yang memancarkan sinar sangat merah, kini tergenggam di tangan begawan itu. Inilah keris Pancasoka yang mempunyai keampuhan luar biasa. Jangankan daging manusia, batu karang pun jika ditusuk pasti akan hancur lebur. Sebagai bekas murid begawan Citrakarsa, dengan sendirinya Wirapati tahu betul kehebatan senjata ini. Dia meragu, apakah kini bunga kertas kuningnya akan sanggup menghadapi keris Pancasoka itu. Karenanya untuk menjaga segala kemungkinan, pendekar pemetik bunga segera membuka ikatan sabuk mutiara milik Kidalboga, yang tempo hari dibunuhnya. Kau lihat keris ini Wirapati, tak usah banyak omong. Majulah biar kau juga dapat merasakan kehebatan sabuk mutiara ini, tukas Wirapati. Menggelegaklah kemarahan sang begawan. Dia melompat ke muka, keris Pancasoka berkiblat kian kemari. Sinar merah laksana lidah api menyerang ganas. Setiap serangan merupakan rangkaian yang sekaligus menjurus ke arah 12 bagian tubuh lawan. Inilah kehebatan senjata itu. Wirapati tidak pula tinggal diam. Sabuk mutiara diputar laksana kitiran. Gelombang angin menderu-deru, sedang bunga kertas di tangan kanan tiada hentinya mengeluarkan sinar kuning yang mengandung racun jahat. Namun dua senjata di tangan Wirapati, hampir tiada daya menghadapi keris Breluk 12 di tangan kanan begawan Citrakarsa. Ditambah lagi dengan amukan si orang tua yang dahsyatnya bukan olah-olah. Kalau saja satu tangannya tidak cedera buntung, pastilah amukannya itu tak akan tertahan-tahan oleh Wirapati. Dengan keris di tangan kanan orang tua itu, pertempuran sudah berkecamuk selama 60 jurus. Meski lukanya cukup parah, namun daya tahan dan kegesitan begawan Citrakarsa memang patut dikagumi. Dengan kertakan geraham kemudian membentak keras, Wirapati percepat gerakannya dan keluarkan jurus-jurus dahsyat, yang mengandung tipuan ganas licik mematikan. Tapi begawan Citrakarsa yang sudah makan asam garam pertempuran, yang sudah puluhan tahun punya pengalaman dalam dunia persilatan, mana bisa kena ditipu. Pendekar pemetik bunga hanya bisa memaki dan mengutuk dalam hati. Dengan mempergunakan jurus menyapu awan menerjang mega, pemuda ini akhirnya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Pemuda terkutuk, teriak begawan Citrakarsa, kau mau lari kemana? Aku tidak lari iblis tua, bentak pendekar pemetik bunga. Dia cepat-cepat tusukkan kembali bunga kertasnya keselarambut di kepala, sementara sabuk mutiara tetap dipegang di tangan kiri untuk menjaga segala kemungkinan. Saat itu jarak antara mereka terpisah sejauh 5 meter. Begawan keparat, mari kita buat perjanjian. Tiba-tiba pendekar pemetik bunga ajukan usul. Sudah mau mampus malah bikin segala macam usul. Apakah itu cuma caramu untuk mengulur waktu agar bisa kabur? Ejek Citrakarsa. Kalau begitu, kau terpaksa mampus percuma orang tua. Dunia persilatan pasti akan gempar. Bila mengetahui seorang tokoh silat bernama Citrakarsa, mampus dibunuh oleh muridnya sendiri. Abis berkata begitu pendekar pemetik bunga tertawa panjang dan menggidikkan. Tangan kanannya diacungkan ke muka, mulut berkomat kamit, sedang ibu jari dan telunjuknya mendadak dengan cepat berubah menjadi hitam. Teganglah paras begawan Citrakarsa. Selama di puncak gunung Merbabu, dia telah mendengar bahwa bekas muridnya yang murtad itu, telah memiliki sejenis ilmu yang sangat sakti dan berbahaya. Pasti inilah ilmu kesaktian tersebut yang akan dilancarkan untuk menyerangnya. Jari telunjuk dan ibu jari pendekar pemetik bunga atau wirapati, semakin hitam legam dan mengeluarkan sinar mengerikan, sedang paras sang begawan semakin tegang, sebaliknya pendekar pemetik bunga tertawa terus tiada hentinya. Ilmu jari penghancur sukma ini sudah menelan puluhan tokoh-tokoh silat, kata si pemuda yang tiba-tiba hentikan tertawanya, tokoh-tokoh silat yang tolol geblek sengaja mencari mampus. Begawan Citrakarsa terkejut bukan main. Murid murtad, dari mana kau dapat ilmu bejat itu? Wirapati alias pendekar pemetik bunga tertawa lagi. Jari telunjuk dan ibu jarinya mulai bergerak membentuk lingkaran, siap untuk dijentikkan ke muka. Begawan Citrakarsa cepat-cepat alirkan seluruh tenaga dalamnya ke keris yang di tangan kanan, sehingga senjata itu menyinarkan cahaya merah yang sepuluh kali menyilaukan dari semula. Pendekar pemetik bunga memperlahan tertawanya. Selusin keris Pancasoka di tanganmu, tiada sanggup menahan serangan jariku ini. Begawan keriput. Laknat terkutuk. Jiwamu atau nyawaku, teriak begawan Citrakarsa. Laksana anak panah tubuhnya melesat ke muka. Keris Pancasoka mengiblatkan sinar merah yang dahsyat. Pohon-pohon dan daun-daun di kiri kanan hangus berkepulan. Lidah api yang laksana naga raksasa, menyambar dalam kecepatan luar biasa ke arah pendekar pemetik bunga. Yang diserang mendengus mengejek, tubuhnya tidak sedikitpun bergerak, kakinya tak satupun yang bergeser membuat langkah mengelak. Sebaliknya, hanya jari telunjuk dan ibu jari tangan kanannya saja yang tiba-tiba menjentik ke muka. Maka pada detik itu juga didahului oleh angin keras laksana topan prahara, menderulah gelombang sinar hitam, menyapu dan menerjang lidah api dari keris Pancasoka. Begawan Citrakarsa yang melihat gelombang apinya membalik menyerang dirinya sendiri, berteriak kaget dan melompat ke samping sejauh dua tombak. Tapi dari samping sinar hitam melanda dengan dahsyatnya. Seketika orang tua ini terguling-guling di tanah dengan tubuhnya hangus hitam, dan mengepulkan bau daging yang terpanggang. Bahkan keris Pancasoka yang saat itu masih tergenggam di tangan kanannya, juga hangus menjadi hitam. Pendekar pemetik bunga meringkik macam kuda menjadi jalang melihat dedemit. Kemudian dia tertawa gelak-gelak menyaksikan mayat gurunya, yang menggeletak tanpa nyawa beberapa tombak di hadapannya itu. Benar-benar si Wirapati ini murid murtad yang tiada taraf kekejamannya. Tiba-tiba dia memutar tubuh dan tertawa lagi gelak-gelak, sewaktu melihat tubuh galuh warsi yang masih duduk bersandar di batang pohon, tiada bergerak karena tadi telah ditotoknya. Dia melangkah mendekati gadis itu. Pendekar pemetik bunga menyeringai. Hidungnya kembang kempis. Nafasnya panas memburu oleh nafsu yang mengejolak. Diulurkannya tangannya membelai pipi gadis itu, dan galuh warsi hanya bisa memaki dan menjerit-jerit. Kulit pipimu halus sekali galuh warsi. Tentu kulit tubuhmu lebih mulus lagi. Abis berkata begitu, pendekar pemetik bunga segera elus bahu galuh warsi. Berdiri bulu kuduk si gadis, sebaliknya semakin mengejolak darah muda pendekar pemetik bunga. Tangan yang mengelus bahu itu kini turun ke dada. Air mata berlelehan di pipi galuh warsi. Dia tahu, tak satupun yang bisa dilakukannya menghadapi perlakuan bejat manusia itu. Dia sadar, apa yang bakal terjadi dengan dirinya. Tak sanggup lagi dia menjerit, tak kuasa lagi dia berteriak. Karena suaranya sudah habis ditelan ke parawan. Akhirnya dengan buas, kain penutup dada galuh warsi ditarik hingga robek besar. Dadanya tersingkap lebar. Sepuluh jari tangan pendekar pemetik bunga, dengan terkutuknya laksana gila, menggerayang menjamahi dada itu. Meremas seakan-akan hendak menghancur luluhkannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah menonton!